Sidesermo Sidesermo atau lebih dikenal dengan Dresmo ialah nama sebuah kambung tua di Surabaya dan merupakan salah satu tempat tersejarah dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di tempat ini, lahir banyak ulama-ulama dan para pejuang bangsa. Lebih dari 30 pondok pesatren tubuh berkembang di tempat ini, serta banyak ulama melahirkan ulama-ulama sakti yang memiliki karoma. Di kampung ini pun banyak tinggal para Sayyid keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nama Dresmo berasal dari kata Senderes Limau atau yang mengaji lima orang. Karena memang desa ini berawal dari perjuangan Sayyid Ali Akbar Bashaiban yang merupakan keterada di Sayyid Suleiman sekaligus cincit dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Jergon. Bersama dengan lima orang sentri, beliau menempat alas dan menciarkan Islam di tempat ini, hingga akhirnya desa ini menjadi ramai demi banyak masyarakat. yang dikenal dengan Sayyid Ali Akbar. Dan di tempat inilah ketepat mampung alia dan dikeramatkan masyarakat yang dikenal dengan Sayyid Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar merupakan putra dari Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Suleiman Bashaiban. Melanjutkan estafet perjuangan ayah handainya, Sayyid Ali Akbar menciarkan Islam di tempat ini. Selain itu, beliau pun juga turut aktif dalam menentang kaum banjajah Belanda. Sejak masih dalam kandungan, Sayyid Ali Akbar sudah ditinggal sang ayah. Hal ini dikarenakan sang ayah ditangkap dan diasingkan pemerintah Belanda. Dan tak berhenti sampai di situ, keempat saudara Sayyid Ali Akbar juga ditangkap. Sejak kecil tanda-tanda kewalian Sayyid Ali Akbar sudah nampak. Di dadakannya Sayyid Ali Akbar terdapat toh yang bertuliskan surat ala ikhlas. Mendengar kelahiran Sayyid Ali Akbar, pihak Belanda pun ingin mengambil bayi tersebut. Yang mana, bertujuan agar sang bayi dapat menjembatani hubungan antara pemerintah Belanda dengan para ulama adresmu. Pemerintah Belanda pun akhirnya datang karena Sayyid Ali Akbar mencari sang bayi tersebut. Namun, sang bayi tidak juga belum ditemukan. Pendidikannya bermula dari sang ibu dan jua ke kakaknya. Namun, karena masih dalam pengawasan Belanda, kakak-kakaknya secara bergantian mengajari Sayyid Ali Akbar. Dan dilanjutkan pada sejumlah para ulama-ulama lainnya. Dari pendidikan-pendidikan tersebut, membentuk para tersayid alias beli yang berjiwa pemberani, pijasana, cerdas, dan miroi. Seperti hanya ayah dan saudara-saudaranya, Sayyid Ali Akbar juga turut menciarkan Islam dan juga memperjuangkan bangsa. Dan kini tempat ini pun menjadi salah satu tempat wisata religi yang menarik di Surabaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati